Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa di kota Makassar dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian pada Kamis 2 November 2023. Awalnya mahasiswa mulai menggelar aksi demonstrasi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sambil orasi, mahasiswa juga membelokade jalan menggunakan mobil truk Tronton sambil membakar ban bekas. Dalam orasinya, mahasiswa tersebut membawakan isu diantaranya menolak dinasti politik, meminta pemerintah turunkan harga BBM, dan meminta pemerintah menghentikan perampasan lahan masyarakat rempang. Akibat dari aksi demonstrasi ini, arus lalu lintas di jalan tersebut lumpuh total. Melihat banyaknya masyarakat yang terjebak kemacetan, polisi kemudian turun tangan membuka jalan dan mengamankan beberapa mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi. Kabak OPS Polres Tabes Makassar, AKBP Darwinto mengatakan penertiban dilakukan pihaknya berdasarkan keluhan masyarakat yang disebut terganggu oleh aksi demonstrasi mahasiswa di jalan Sultan Alauddin Makassar yang setiap harinya dilakukan beberapa kelompok mahasiswa. Di lokasi ini, Darwinto menyebut sudah 4 hari mahasiswa melakukan aksi demonstrasi sambil menutup jalan. Timbasnya masyarakat yang hendak pulang kerja ataupun menuju ke tempat kerjanya terhambat. Beberapa truk kontainer yang sering ditahan mahasiswa untuk dijadikan panggung orasi juga dikhawatirkan barang yang dimuatnya beristiko rusak akibat tak sampai tujuan tepat waktu. Para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi diketahui dari Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam atau PMII Komisariat Handayani Cabang Makassar. Pihak kepolisian telah mengemankan 11 orang, 3 diantaranya merupakan perempuan.